Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu 27 Februari 2022. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, cuaca di sejumlah daerah di Jawa Timur akan mengalami hujan berintensitas sedang hingga lebar, disertai petir dan angin kencang. Pada pagi hari, daerah Banyuwangi, Jember, dan Lumajang akan mengalami hujan ringan, sedangkan daerah lainnya bercuaca cerah hingga berawan. Hujan petir akan melanda 14 daerah di Jawa Timur pada siang hari, diantaranya di Banyuwangi, Bojonegoro, Jember, Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Lumajang, Pacitan, dan Ponorogo. Kemudian hujan ringan di siang hari akan dialami wilayah Bangkalan, Batu, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Probolinggo, Lamongan, Magetan, Nganjuk, Ngawi, Pamekasan, Sampang, Sidoarjo, dan Tulungagung. Pada malam hari giliran Magetan yang akan dilanda hujan petir, sedangkan ada 5 wilayah yang mengalami hujan ringan, yaitu Banyuwangi, Batu, Jember, Kota Blitar, dan Kota Malang. Setelah hujan petir pada malam hari, Magetan diprediksi akan hujan ringan pada dini hari. Hujan ringan juga turun di daerah Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Lumajang, dan Tuban. Untuk wilayah kota Surabaya, BMKG memprediksi tak akan turun hujan. Sepanjang hari mulai pagi hingga dini hari, Surabaya akan mengalami cuaca cerah berawan. Suhu Surabaya hari ini berkisar 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban 55 hingga 95 persen. Sekian informasi perakiran cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu 27 Februari 2022. Terima kasih dan selamat beraktifitas.